Intro Untuk informasi selengkapnya sudah ada Ade Sata di Palangkaraya. Ade, bagaimana kondisi di sana? Ya Lofi, hari ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelengguti kota Palangkaraya. Tadi pagi kabut semakin pekan. Sementara itu, mengingat kondisi demikian, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Kalimantan punya telah mengeluarkan instruksi libur selama beberapa hari ke depan. Hari ini hingga tanggal 28 September mendatang karena kabut asap mengacibatkan kualitas udara berada di level yang sangat tidak sehat. Sementara ini, supaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan juga terus dilakukan karena dampak kabut asap saat ini masih sangat dirasakan oleh warga Palangkaraya. Warga yang keluar rumah itu harus menggunakan masker atau penutup mulut dan juga jika berkendara harus menyalakan lampu karena jarak pandang yang cukup tertutupi. Dan Lofi kemarin, tadi, beberapa hari ini Dinas Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Dori Silpanus Palangkaraya dan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Palangkaraya juga telah memberikan pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada ratusan damkar dari berbagai kalangan. Dan juga petugas-petugas ini akan diperiksa mengenai paru dan juga pernafasannya. Lofi. Baik, terima kasih Ade Sata melaporkan langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.